5 artis ini pamit dari media sosial di tengah pandemi, terbaru Deddy Corbuzier. Di era sekarang ini hampir semua hal berkaitan dengan media sosial, tak heran jika kini hampir semua orang memiliki paling tidak satu akun media sosial. Tak hanya untuk bertukar kabar, media sosial pun kini banyak digunakan untuk berbisnis. Dengan semua kegunaannya, media sosial memang kerap membuat kecanduan. Banyak anak remaja hingga dewasa yang bisa menghabiskan waktunya berjam-jam untuk bermain media sosial. Mereka membuka akun-akun yang mereka sukai. Meski banyak yang tidak sadar, namun hal itu dapat dikategorikan sebagai kecanduan. Mulai lelah dengan hal-hal di media sosial, beberapa selebritas pun memutuskan untuk pangkum sejenak dari media sosial. Berikut sederet selebritis yang memutuskan pamit dari media sosial, terbaru Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier yang paling baru adalah host YouTuber sekaligus magisian ternama Deddy Corbuzier. Dikenal dengan konten podcastnya, pada hari kemarin Deddy Corbuzier mengunggah sebuah tulisan yang menyatakan dia akan pamit dari semua media sosialnya untuk sementara waktu. Tak hanya media sosial, ia juga akan berhenti membuat podcast untuk sementara. Tisa Biani Selanjutnya ada aktris muda cantik Tisa Biani, beberapa bulan lalu, tepatnya pada 20 Februari yang lalu. Ia juga mengumumkan akan rehat sejenak dari media sosial miliknya. Hal ini dikarenakan media sosial membuatnya merasa sangat lelah secara mental. Amanda Manopo Ada juga aktris cantik yang tengah naik daun belakangan ini. Ia adalah Amanda Manopo. Beberapa bulan terakhir, Amanda Manopo jarang terlihat dari Instagramnya. Ternyata ia lebih aktif di Twitternya. Namun pada 6 Juli kemarin, ia mengumumkan bahwa ia akan bersirahat dari Instagram. Sebelum akhirnya juga berpamitan untuk tidak memakai Twitternya. Nikita Mirzani Mulai sadar bahwa kehidupannya terkena dampak negatif dari media sosial. Artis sensasional Nikita Mirzani juga memutuskan untuk rehat dari media sosialnya. Ia terlebih dahulu memilih untuk fokus pada kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Salah satunya adalah fokus terhadap anak-anak. Edo Zil Telah memulai Youtubenya sejak tahun 2006. Edo Zil pun memutuskan untuk berhenti mengunggah konten di akun Youtubenya. Setelah hampir berkipra selama 15 tahun, di Youtube Edo Zil membuat video perpisahan di akun Youtubenya. 12 tahun, 1000 video. Saatnya kita berpisah tulisnya. Ia mengungkapkan alasannya berhenti adalah karena sekarang Youtube hanya menjadi lahan bisnis dan pencari uang saja. Terima kasih telah menonton!